Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Ada orang-orang yang masuk neraka karena kebaikannya. Maksudnya apa? Ya berbuat baik, beramal soleh, sodakoh, tapi pamrih. Sejak saat pertama kulihat senyumannya, hati berdebar-debar inikah bertanda. Namun ternyata salah, harapanku pun musnah saat aku melihat kau selalu dengannya. Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya memikirkan dia. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Namun ternyata salah, harapanku pun musnah saat aku melihat kau selalu dengannya. Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya memikirkan dia. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Sekali lagi, lebih karah. Sayang-sayang dia ada yang punya. Tepuk tangannya maen ngeluat, maen ngeluat, maen ngeluat. Eh, ngomong-ngomong, berkarirnya sudah berapa lama? Kalau di Kahitna sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Berarti mulai usia berapa saat itu? Masih kecil banget, lulus SMA. Sayang-sayang dia sudah ada yang punya. Gak mau dibilang tua ya? Gak mau. Gak lama, Ustadz. Dewasa aja. Dewasa. Atau sekali senior. Benar sekali. Eh, sebentar. Kalau ngomongin masalah bintang tamu, dia gak sendiri loh hari ini. Sayang-sayang dia ada yang punya. Tapi sayang, lukinya sudah putus. Ustadz. Mas Ayu Kelara, telur tangan ibu. Halo. Aduh. Ustadz. 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 Mas Ayu sini. Eh, gitu. Sini ngobrol-ngobrol di tengah bareng. Jadi ini udah gak ada yang punya lagi gitu. Sayang-sayang. Sudah tidak ada yang punya. Oh, bagus. Berarti bagus-bagus. Bu, bintang tamunya hari ini ganteng dan cantik ya bu. Alhamdulillah. Jadi, bintang tamunya cantik dan ganteng ya bu. Eh, yang ini. Kan ke situ, Pak Ustadz. Gak mau alhamad sih. Cocok gak bu? Iya. Oh. Masih single sama single berarti ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Bisa lah, bisa. Mas Mario masih single? Alhamdulillah masih single. Insya Allah. Tepuk tangan lu dong. Mereka. Terima kasih banyak nih. Boleh nyunjuk dulu. Bintang tamu kita. Mas Ayu terima kasih datang di Islamitu Indah. Mario makasih banyak udah datang di Islamitu Indah. Kita sama juga pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa. hijab. Jawa. Heni. Lajaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ke dada dulu, Subang. Dari mana Bu? Dari mana Bu? Masya Allah. Yang belakang dari mana? Subang. Oh ya Allah. Hari ini bintang tamu kita dari Tangerang dan juga dari Subang. Ini sebelumnya, ini bapaknya dari mana Pak? Dari Jogja, aku sendiri beda sendiri. Bapak mas orang diri Pak. Dari mana Pak? Dari Jogja. Kok bisa dari Jogja? Namanya siapa Mas? Panggilannya apa, nama beneran? Ya Allah. Namanya ada nama popnya sama nama aslinya. Nama panggung. Wawan aja lah Gunawan. Wawan. Nama benernya Gunawan, panggilannya Wawan. Nama panjangnya Gunawan. Bapak jauh-jauh dari Jogja mau ketemu Usad Maulana Pak nonton Islam itu indah. Oh Masya Allah. Bisa tampil di TV, kelihatan. Berarti. Sudah masuk TV. Dengarin dulu. Berarti tadi niatnya datang ke sini mau ketemu saya. Mau tampil di TV. Nanti kecewa tidak ketemu saya. Untung ketemu. Kalau tidak ketemu kecewa. Untung masuk TV. Kalau duduknya tidak duduknya seperti ibu-ibu yang di situ. Nggak masuk TV. Kecewa. Jadi Bapak ini datang ke sini bukan menuntut ilmu tapi ada maunya. Eh jangan gitu Pak Ustadz. Tapi kan kita kan nggak pernah tahu. Mungkin emang dia pengen benar-benar datang ke sini. Oh gitu. Nah ini yang jadi masalah nih Ibu. Kadang kita itu suka baik sama orang. Kalau Ustadz bilang tadi. Kalau ada maunya. Ibu-ibu pernah berbuat baik Bu? Sering. Sering. Sama siapa? Sama suami. Masa coba angkat tangan yang pernah berbuat baik sama suami angkat tangan. Baik kalau ada maunya sama suami Bu. Coba. Waduh. Karena arisanya belum dibayar. Sebentar Pak Ustadz. Saya tarik dulu. Ibu ini satu. Ibu sini. Ayo. Ibu itu bawa tas. Nggak apa-apa ditaruh dulu. Satu lagi mana? Yang ini. Kalau saya suka ini. Oh iya ayo. Saya juga. Saya juga suka. Tadi masalahnya udah disuruh nyanyi. Sayang sayang. Sudah ada yang punya. Sayang sayang. Sudah ada yang punya. Sayang sayang. Sudah ada yang punya. Jadi dia hafal itu doang. Iya. Udah gitu salah lagi. Sayang sayang harusnya apa? Dia ada yang punya. Sudah ada yang punya. Harusnya dia ada yang punya. Ibu. Cepat ayo satu-satu. Ibu dari mana? Ibu namanya siapa? Sering. Mulyani Bumi Indah Tangerang. Oh gitu dari Tangerang. Ibu pernah berbuat baik sama suaminya. Berbuat baik apa bu? Ya patuh sama suami. Bu. Tapi kan ada maunya enggak? Ada maunya. Ada dong. Contohnya maunya apa? Mau apa? Pengen dibeliin apa ya? Oh pengen dibeliin sesuatu. Tepuk tangan lu dong bu. Kalau lagi pengen beli sesuatu berbuat baik sama suaminya. Coba satu lagi ibu namanya siapa Moniji? Ibu Mariati. Dari mana ibu Mariati? Mariati. Pak Gaden Subang. Ibu pernah berbuat baik sama suaminya? Pernah. Karena ada maunya? Ada. Apa maunya? Maunya ya ada. Kalau tidur harus dibarengin. Kalau makan harus ditemanin. Pokoknya segala sesuatu pun harus ditemani. Emang ibu maunya apa? Maunya uang yang banyak. Tepuk tangan lu dong buat mereka berdua. Ibu terima kasih banyak ibu yang menuju dulu. Nih yuk kita masuk tema kita hari ini adalah Baik kalau ada maunya. Tepuk tangan dong bu. Ustaz Zahoki coba sedikit komentar tentang tema kita hari ini nih. Baik kalau ada maunya dengan kata lain namanya pamrih. Artinya mengharapkan sesuatu untuk keuntungan kita sendiri kita baru baik. Tapi kalau gak ada keuntungannya untuk kita kita gak mau berbuat baik kepada orang tersebut. Artinya lawan dari pamrih adalah ikhlas. Artinya tidak ada keikhlasan dalam menjalankan kebaikan itu. Nanti dia mengejar dunia dia dapat dunia. Tapi ketika dia mengejar akhirat dia dapat dunia akhirat. Dapat sedunianya tapi gak bernilai apa-apa di mata Allah. Ih sayang banget ya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah udah gak sabar pastinya. Hari ini nanti kita akan mulai dengan tausia dari Ustaz Mawalana tentang kenapa kita cenderung berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Padahal ada aja kan yang baik sama kita tuh karena ada maunya. Yang di rumah mau tahu jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Ada lima yang harus kita lihat. Siapa-siapa yang berjasa kepada kita. Mota'u! Mota'u! Terima kasih.